Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar guys ketemu lagi sama gue di channel sederhana gue ini sesuai judul kali ini gue bakalan memperbaiki laptop rusak mati total dan ini laptop rusak yang udah hancur lebur dari temen gue dikirim ke rumah minta diperbaiki dirakit kembali supaya bisa hidup gue bakalan ngejelasin nih kenapa sih bisa mati total laptopnya apa sih ke penyebabnya ya banyak hal sih yang menurut gue itu laptop mati total itu kenapa ya mungkin bisa juga dari permasalahan dari baterai bisa juga atau permasalahan dari power supply juga bisa ya banyaklah yang jadi masalah ini laptopnya ini kenapa berkeping-keping kayak begini wadah dan udah udah hancur lebur ya mungkin bagi seorang awam seorang awam gitu ya bakalan dibuang aja begitu aja tanpa pikir panjang kita untuk masih bisa atau enggak gitu ya kan nah disini gue coba perbaiki gue coba rakit lagi supaya bisa hiduplah minimal gitu jadi selain penyebab yang tadi gua kasih gua tersebut ya itu juga ada beberapa masalah juga seperti RAM atau adaptor yang tidak support bisa juga nah selain itu juga ada prosesornya mungkin dari prosesornya rusak ke mungkin nggak maksimal kerjanya bisa juga yang masalah terpentingnya dari motherboard biasanya motherboardnya itu risikan banget kalau kena air kena cipratan air lah segala macam ya ya mungkin itu beberapa faktor yang bisa menyebabkan laptop rusak ya sekarang gua coba perbaiki dulu mudah-mudahan laptopnya bisa bener lagi dan bisa digunakan lagi ya minimal bisa hidup lah itu ini laptop dari mana ya apa mungkin dari zaman batu kali ya kotor banget udah susah banget lagi dibukainnya tapi kalau dilihat dari kondisi motherboardnya sih lumayan bagus ada sedikit karatan sebelah kiri ya mungkin bekas kena cipratan air dan besi metalnya itu eh metal ya dari ammoniumnya itu sedikit korosi gua nggak tahu tuh punya banget kenapa tuh yang jelas udah karatan banget ini mungkin taruh di gudang apa taruh di trak piring nih kayaknya gua nggak tahu juga ini susah banget lagi nyopotin motherboardnya nih nah nah dicopotin dulu kali ya supaya bisa copot meterbotnya dan bisa gua bersihin dulu gua liat-liat bautnya udah gua bukain semua nih ini nih kayaknya nih cokel-congkel susah kok patah lagi nih iya nih ini kayaknya ini mati dulu di�capkan buka Obe eh bu coba dulu eh buka dulu eh buka nih kayaknya tuh Eposip ini kipas prosesornya lompok buluk gitu karatan jarang dibersihin pakai koas dulu ya ya berhubung ga ada koas ada sikat gigi jadi manfaatin aja sikat gigi yang ada di kamar mandi yang jelas udah ga kepake sikat giginya ini ibarat kata gigi nih jarang dibersihin ini kita buka dulu baut-bautnya mantap Nahudahan aja bisa nyala minimal kasih melototlah lampunya wihuduh buluk amat ini ini jarang dibersihin apa saya tanpa kebel banget filternya debunya buang aja kali ya jorok nih guset jangan-jangan dia mainnya di kendari ngamainnya sampai hitam banget gigongnya banyak nih tempel ini kebel speaker cabut kita bersih dulu sebenernya sih pakai koas jadi biar cepet koasnya bukan enggak punya punya cuman gue lupa naruhnya jadi pakai sikat gigi aja ini sikat giginya bersih ya Enggak dipakein obat apa gitu jangan dikasih minyak kayu putih emang dia lagi sakit yang tadi croaking kali pakai minyak putih nggak usah lah bersihin aja degung-degungnya ini gue lagi penasaran sama prosesornya nih kipasnya nggak nyala bro kayaknya jadi gue cabut dulu nih pendinginnya ya wajar lah nggak muter kipasnya orang tebel banget itu debunya nggak pernah degung-degung jadi aku apa namanya hawa panasnya itu nggak nyerep nggak keluar susah jadi itu kan kipasnya buat ngeluarin panas dari prosesor gue takutnya overhead kan arm shock ya kan kalau dilihat dari pinnya sama itu sih masih bagus belum ada yang ngebakar nah gua kasih pasta lagi nih pasta kuning sebenarnya ada pasta yang kayak odol dia nempel kalau benar panas gue takutnya kalau rusak susah dicopotin jadi gua pakai pasta yang kuning aja ini juga fungsinya sama bedanya kalau yang kuning ini bisa dicopot jadi lebih gampang ini prosesornya nggak gua buka ya hampir aman kita pasang lagi ya mudah-mudahan bangke laptopnya bisa hidup minimal ada secara harapan kanjaya kayak lampu lah nongolting gitu itu masih mending menandakan gitu lepek masih bisa diperbaikin gitu kalau mati total bener-bener mati total ya harus cek hardwarenya yang tadi yang gua sebutin tadi banyak macem habis kita pasang pendinginnya nanti kita pasang lagi oke udah selesai dibersihin dulu kita pasang kipasnya habis ini oke oke kita pasang kipasnya gua udah urusin ini sengaja gua nggak pakein filter lagi biarin supaya kawah panasnya biar cepet keluar menjadi adem ini daripada pakein filter buluk-buluk itu semuanya juga itu kotorannya oh iya bagi kalian yang ada masalah juga sama laptop bisa komen di komentar kalau gua ada waktu dan lagi ada waktu sedang lah pokoknya bisa gue jawab ya komentar kalian yang menanyakan laptop ya sedikit-sedikit bisa gua bantu oke good kita pasang ini gua masuk dulu satu buluk banget ini ini kalo tukang rongsokan yang dapetin mah mungkin paling udah dikiloin kali ini bro ya dia mana tau masih bisa apa nggak kalo bagi gua mah dikasih kayak begini rongsokan wah langsung gua operasi ya sampe tau bisa hidup ya kan dia doang bongkar bisa masangnya kagak hehehe oke oke saya kembalik deh keter nah pasang dulu spekernya buat kalian eh gua gak sarangin untuk bongkar kayak begini eh jadi tiba udah dibongkar risiko dan tanggung jawab gua cuma ngasih tau aja gimana cara ngelakit kembali laptop yang udah ancur kayak begini gua gak pernah sekolah kayak begini tekniknya nih bikinnya software gua bukan ngebenarin kayak begini tapi kebanyakan anak teknik yang bikin software pasti bisa beneran yang hardware kayak begini lu buku gua gak mau dimasangin ke sana apa lau itu lupa pasang obengnya gak ada magnetnya jadi copot-copot mulu videonya biar gak kelamaan bebercepet aja kali ya biar kalian gak beteng liatnya jadi nanti pas akhirnya aja gue kasih tau ini gak kelamaan selamat menikmati 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 siya bongkar pasang akhirnya hidup juga nih laptop bangke loading dong laptopnya udah mantap lihat dong lebih ya Bluescreen ya enggak apa-apalah Bluescreen kita install ulang aja dulu aja eh bisa nyalain lagi set mantap Oke lah mungkin itu aja video gue kali ini semoga bermanfaat selanjutnya kita install gimana caranya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh